Pemirsa Sekretaris Daerah Muarujambi Budi Hartono dan Kapolres Muarujambi AKBP Yuyan Priyat Maja bersama dengan Disperindak Sidak Harga Sembako di Pasar Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo, Jelang Hari Raya Idul Fitri, 1443 Hijriah, mulai dari harga daging, cabai, bawang, hingga minyak sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk ketersediaan bahan pangan dan sembako sejauh ini masih aman dan harga jual relatif stabil dan normal. Yang penting, stok dan kebutuhan lainnya masih ada jelang Hari Raya Idul Fitri. Melihat ketersediaan bahan pangan mas kali ini kebako dan juga untuk melihat kestabilan harga. Jadi hasil dari penyewa ini, Alhamdulillah, barang stoknya aman, kemudian harga jual relatif stabil. Untuk harga daging sendiri gimana Pak? Itu ada penaikan, ada penyelesaian. Harga daging, ya mantau kita hari ini masih dalam keadaan yang normal lah ya, Rp650.000, Rp160.000. Dan itu masih harga-harga yang wajar. Sementara itu, Kapolres Muar Jambi AKBP Yuyen Priyat Maja, untuk harga sembako dan daging relatif, terutama pada harga daging. Ada dua pilihan harga, daging yang segar berkisar Rp150.000 hingga Rp160.000, dan untuk daging beku berkisar Rp88.000 hingga Rp100.000, sehingga masyarakat bisa memilih sesuai selera. Dan sejauh ini pihaknya sudah mengecek untuk daging bahwa aman dikonsumsi, tidak ada daging palsu. Kaitan harga, itu kita masih kelihatan masih located ya. Kemudian harga daging pun, masyarakat sudah diberikan pilihan. Ada daging beku yang kemarin kita cek di Pasar Sengeti itu, itu masih di harga jauh, Rp130.000. Jadi, ataupun yang masih beku, sekali ada Rp100.000, harga Rp99.000 sampai Rp100.000. Jadi, terserah masyarakat, sebetulnya milih konsumen, selalu konsumen, bebas memilih mana yang mau diinikan. Kalau percayanya bahwa itu yang daging segar itu mungkin lebih bagus, ya silahkan dengan harga yang mahal. Ataupun mau menggunakan daging beku, ya nggak jadi masalah juga. Karena itu sama-sama halal, sama-sama daging. Tidak ada daging palsu, tidak ada daging ini juga. Jadi, terkait harga, saya rasa masyarakat lebih bijak, mana yang mau memilih. Karena tidak ada pengaruhnya juga, terkait daging ini. Kemudian, beberapa komoditas memang agak kenaikan, seperti rutinitas, tadi ada bawang, ada ini. Tapi, masih dalam harga yang wajar.